Al-Fatihah 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 Berarti wanita tersebut masih di dalam keadaan haris besar, seperti itu. Nah, kemudian saksuaminya menggauli istrinya tetapi menggunakan kondom. Maka ini di sini dikatakan hal, hukumnya adalah tidak diperbolehkan walaupun menggunakan jubah, seperti itu. Wah, kenapa tidak boleh? Itu kan kulitnya tidak menempel, tidak kena. Walaupun kulit tidak menempel secara langsung, tetapi wahai suami kan tetap masuk tuh. Itu yang dikatakan, kan tetap masuk. Sedangkan kan hal yang membarangkan ketika istrinya sedangkan itu tidak boleh dimasuki itu kan, yang pandinya darah kotor itu harusnya keluar, itu nanti akan masuk kembali ke darahnya. Sehingga bisa mengakibatkan penyakit terhadap istrinya, seperti itu ya. Nah, karena itulah Allah diharamkan seperti itu. Jadi, bagaimana hukumnya? Tidak boleh ya. Takut-takut ya, ada suami yang berpikir seperti itu. Ada nih referensi di dalam kitab, ya. Jadi, sudah bisa difahami ya. Dan kebanyakan kita seorang muslim kan sudah mengetahui ya, bahwa perhubungan itu sedang ada, atau menikas itu adalah hal yang diharamkan. Itu dikatakan ada mayoritas pendapat ulama dari berbagai manhab yang menghubungi itu adalah haram. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana nih jika ada seseorang muslim, dari orang muslim, dari seorang muslim yang mengatakan bahwa perhubungan intim ketika haid itu adalah hal yang diharamkan. Tidak diharamkan. Misalkan ya, dengan alasan mungkin karena dia telah mendengar, akan pendapat-pendapat lain misalkan. Misalkan dari sini medisnya atau talah itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Misalkan berpikir bahwa hal itu adalah diharamkan. Maka di dalam kitab sulam topik, barang siapa yang menghalangkan perkara yang haram ataupun menghalangkan perkara yang haram, sedangkan hal itu adalah sudah hijma ulama, artinya adalah sudah kesepakatan ulama. Maka hal itu bisa membuat kufur terhadap orang masyarakat. A'udhu billah suman, a'udhu billah imin da'liq. Itu keharaman ini ya, yang didasarkan oleh firman Allah, ada di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 222. A'udhu billah imin al-shaytan al-radim. Wa yas'alunaka ndi al-mahir, yakul huwa adamu, fa'a'tazilu bisaa'at al-mahir. Wa nakatramuhuhunna hatta yabahurunna, fa'idha tatahharna, fa'atuhuhunna min haith amarakumullah. Inna Allah yuhibu tawabina wa yuhibu al-mudabahirin. Nah, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 222. Nah, kenyataan wa yas'alunaka ndi al-mahir. Misalnya dikatakan, mereka itu bertanya kepadamu tentang haith. Katakanlah, itu adalah kotoran. Ya, haith itu adalah kotoran. Maka itu, jauhilah perempuan yang sedang haith. Nah, di sini dikatakan, jauhilah perempuan yang sedang haith. Artinya, jauhilah di sini adalah, Tidak boleh melakukan perhubungan intim dengan wanita yang sedang haith. Seperti itu, ya. Saya tidak lanjutkan, ya. Ini adalah referensi, yang mana sepakat para ulama, bahwa ketika perhubungan intim, kualitas senahat, ataupun lintas, itu hubungannya adalah diharapkan. Seperti itu, ya. Jadi, sekali lagi, Jika perhubungan badanmu digunakan panggung, Seperti itu, saya inginkan, saya inginkan, saya inginkan, itu adalah hal yang tidak dikembangkan. Kualitas senahan bisa difahami, bisa diambil manfaatnya, dan tidak dilakukan oleh para pasangan, isteri, ya. Karena hal itu dilakukan. Wabakwa'ala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.